Intro Nah lagi ngapain? Ngumpulin biji Bukan nama 3 Biji apa? Biji selade Bagaimana cara kamu mendapatkan biji selada? Ayo, show me Terangin Ayo ngomong dong teranginnya Nah, mana lihat Oh, bunganya Terangin bunga yang sudah bagaimana yang bisa diambil bijinya Ini bisa diambil biji yang baru kayak gini Oh, coba lihatin lagi Oh, yang sudah kayak kapas-kapas gitu ya Kalau yang sebelumnya kayak gini Ini seladanya tuh, tanaman seladanya Ya, udah panjang sekali batangnya Oh, ada yang isinya udah gak ada ya? Iya, kebawa angin Dia cepat sekali Kimi udah dapet berapa? Nal dapet berapa nanti ya? Kimi udah dapet berapa? Aku tiga Oke Nal empat Eh, nal tiga deh Sala-sala Nal tiga Ayo lomba Nanti dihitung terakhir skornya ya Dapet berapa Yang kayak gimana Oke Wah, apa tuh Gaya banget Mana? Dibedah Ini anak-anak senang sekali membedah bunga kering untuk dicari bijinya Jadi mereka belajar Wuh, dapet berapa nal? Aku udah gak bisa ngitung Tiga tambah satu Empat Dapet empat Dapet empat ya Satu bunga ada empat Aku satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Aku tujuh Aku tujuh Wah, berarti tujuh-tujuh dong skornya Eh, enggak, enggak Aku tujuh tambah tiga Aku jadi sepuluh Oke Aku tujuh Aku tiga tambah Tama empat Mulai, mulai Aku tujuh aku sepuluh Aku bisa Iya, kan tadi aku dapet Jadi berapa? Sepuluh tujuh dong skornya Iya Oke Cari lagi Jadi mereka tuh senang sekali mencari terus membedah Untuk mencari biji selada itu Nal? Udah dapet belum? Kakak, udah dapet Ayo cari Oh, dapet lagi nal Aku sebelas Oh, Kimi udah sebelas Aku udah tiga belas Oke, udah tiga belas Nal masih berapa? Nal Kamu masih berapa? Tujuh aku tiga belas Oh, kayaknya dapet lagi Lagi Tua belas Tua belas Tua belas Tua belas Wah, dapet tujuh belas Biji Abis Ya, aku tujuh belas Abis? Benar Lengket ya, Kim? Ada apanya? Apa? Jadi selada keriting ini Punya getah ya Jadi kalau metikin biji-bijinya siap-siap potor juga tangan Dengan getahnya yang lengket sekali Kita mau panen cabai Wee, panen cabai Oke Nal panen cabai Yeay 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 Ada lagi gak? Tuh yang merah-merah gak apa-apa kok Yang setengah merah gak apa-apa deh Nah, anak-anak Sekarang siapa yang mau nanam pumpkin? Pumpkin Labu madu Ada loh Ya Mau? Tapi bukan pake tanah yang Enggak Baru mulai mau nanam di pot kecil banget Ringan Siapa yang mau? Mau ngapal Al-Quran Oh, mau ngapal Al-Quran Ya, oke Nah, yuk Sama Momi Nah, disini kita sudah punya tanah Yang sudah dicampur Yaitu sekam bakar Pupuk kandang kambing yang bulat-bulat itu Sama tanah lembang ya Jadi perbandingannya satu banding satu banding satu Dan kita punya dua pot Kita mau isi dengan tanah Nah, ini tanahnya tanah bersih Gak jorok Silahkan Nah, ini biji pumpkin kita Yang nanti kita mau tanam Bentar-bentar Bentar dulu Diliatin Biji benih pumpkin Butternut squash Oke Diliatin dulu bijinya Nah Hai temen-temen Keras Nanti kita mau main kale Sama apa kale? Sama Kemangi Kemangi Ayo Sok Nah, ini keranjangnya Nah Sambil bawa keranjang Dipetik dong, dek Jangan ditari Copot kabih Itu satu pohon-pohonnya Dipatahin gini nih Tok Iya Bu, mana segede apa? Segede tangan nak Besar ya, kalenya Tok lagi ya, tuh Ntar keburu dijemput Alhamdulillah Ya, eis Nanti satu pohon patah, dek Kalau ditarik Nah Mana? Tuh Tuh Ciluk Ciluk Gue kekok Yuk Ayo Terusin Atuh Terusin Ini kecil Jangan Yang kecil mah Gundul dong Kalau dipanen Ayo cepet Ayo cepet Atuh gerakannya Mau dijemput Payanto Konjang banget tuh Nah Langsung patahin Tiga-tiganya tuh Patahin Dede Jangan keluar Keluar ke lantai Dede Kan kita gak mau Nyuci itu Jadi harus Rapi Itu yang menjulur panjang Kayak lidah Ya Hutan kale Hutan kale Iya Wih Coba Coba Eh Jangan dipupul Kalian Ayo cepet Gede-gede banget ya Subhanallah Ini paling gede Nah Yeah Terus Pokoknya Udah menjulur-julur Di bawah Di ambil Nah Cing-cing Cing-cing Oke Dah sinap Sekarang Dede Mau panen apa Kemangi Ya Kemangi Ya udah yang tuh Yang Mumi tunjukin tadi kan Ntar dia nunggu lagi Gunting Aduh Ya Taruh situ Empat Empat deh Empat Empat Kemanginya Atau tiga aja Yang panjang-panjang Kayak tadi Dua Tiga Tiga Ya Sudah That's enough Empat Empat Waduh Oke Udah Masukin Sekarang Oke Let's go Ada merah-merahnya Gak apa-apa Ada hijaunya Dikit Gak apa-apa Ini banyak Iya Gak apa-apa Oh Cabain Pedih Ada lagi Yang merah-merah Tuh Banyak Yang merah-merah Gak apa-apa Ada hijaunya Dikit Gak apa-apa Gak apa-apa Udah Ya Mungkin Cabainya Banyak Supaya keberatan Pohonnya Miring Udah Yang merah-merah Udah Oke Sekarang Selada Yuk Nah Ini Yang enak Nih Untuk salad Kita Nih Nah Eh Gak apa-apa Itu Gak pake gunting Ini mah Kayak kale Dicabut aja Yang panjang Eh tapi Ntar dulu Kita liatin dulu ya Nah ini keadaan Selada keriting kita Nah Ntar dulu Ntar dulu Dede Diliatin dulu Yang ini juga nih Yang ditarok di bawah Tuh ya Oke Oke Nal mau menyiram Nal mau menyiram Biji pumpkinnya Yuk Duanya Iya Satu dulu Pakai air hujan Yang ditampung Pumpkin Bismillah Sambil Bismillah Dek Semoga Kamu tumbuh ya Nah Satu lagi Iya Satu lagi Oke Taruh lagi Di bawah Oke Sekarang ini Dede Seladanya yang panjang aja ya Dipatahin Kayak tadi juga Caranya Yang panjang aja Itu masih kecil Nah yang panjang aja Ah Kok dicabut sih Allah Wah Ya ampun Yaudah Ya Cabut Dek Jangan taruh di lantai Awas Jangan dicabut Iya boleh Pakai tangan Dipijit gitu loh Dek Nah Begitu Ya yang panjang-panjang Nanti dia akan tumbuh kembali Jangan takut Jangan dicabut Ya Yang paling panjang Nah udah Yang mudanya jangan dicabut ya Ntar dia mati Bergetah gak tangannya Iya Bergetah Eh panjang lah Jangan yang kecil Yang kecil Ya Ya Coba dimakan Dicobain dong Diliatin Ke pemirsa Ke pemirsa di rumah Ayo dimakan Cobain Pahit gak Biasanya kan pahit Enggak Enak gak Soalnya ini kan gak kena Gak terlalu kena matahari Biasanya enak Enak Kayak yang di burger Oke yaudah cepetan terusin Tuh yang panjang-panjang Ntar Keburu dijemput Pak Yanto Jangan tuh Kecil Yang udah hijau-hijau banget Loh yang panjang Ini Iya Ya Ayo Oh yang panjang-panjang Di bawah Ini nih Ini nih Dede Ya Ya Habis Habis Udah Ini Oh iya boleh Oh sati-ati Kecabut lagi Ya Oke udah Udah Ya Ini hasil panen kita Yeay Suara yang kenceng dong Ini hasil panen kita Yeay Tutik 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 Oke kita update Ya Persenin hari ini Ini pak choy kita Keadaannya Yang ini Sepertinya Udah Mati ya Sepertinya ya Nah ini kita Mau selidikin Wuh Ternyata dia Busuk Akar ya Saya Sering nih Kalau pak choy Yang sebelum-sebelumnya Juga pernah ngerawat Ada tiga pak choy Ujung-sebelumnya Busuk akar Mungkin karena tanahnya Sering kehujanan Ini kan musim hujan Ya mungkin itu Hal yang Biasa terjadi ya Di Ini Di kebun Gak apa-apa Yang penting kita udah pernah Menikmati hasilnya dia Kalau musim hujan Mungkin cocoknya Media tanamnya itu Dicampur pasir sedikit Bisa jadi ya Jadi biar Lebih apa ya Airnya itu lebih gampang keluar Gak jenuh Jenuh dengan Air yang ada Di dalam sini Tapi yang satu ini Masih bertahan ya Tapi udah mulai Kayak ada Ini Hama atau apa ya Ini ada Sebelumnya sih Ada sesuatu tadi Oke Ini Nanti kita panen Sebelum takutnya Dia menyusul Sahabatnya Nah sekarang kita Update Terlebih dahulu Si Kale ya Ini Kale nya ya Ini yang Waktu itu sebelumnya Habis Daunnya dimakan Ulet Tapi ternyata Dia tumbuh lagi Lebih subur Kadang ulet Tidak perlu Dibunuh Dibasmi Apalagi dengan Obat-obatan kimia Yang membahayakan lingkungan Ya Tuh Buktinya Ini kan yang Pernah dimakan Tapi dia tumbuh lagi Lebih subur Ya Untuk Kale Yang disini Ini dia Kale nya tuh Banyak sekali Yang baru-baru Yang baru-baru ya Muncul Ini daun lamanya Yang tadi daun lamanya Tapi udah Busuk Jadi saya cabut Ditaruh aja Ini Sebelumnya kan cuman Daun ini ya Daun ini sama Ini sama ini Kalau gak salah ada tiga Sekarang tuh Lihat ya Banyak Daun mudanya Muncul Alhamdulillah Ini berarti Sukses nih Sudah berakar Berarti di dalamnya itu Ini juga Ini daun lamanya Ini Ini daun lamanya Yang hijau Gelap Ini biasanya Daun lamanya Dan sudah banyak Yang muncul Ini juga Yang terbaru Ini yang terbaru aja Udah Ini Steknya udah agak gede Memang Pertama kali diambil Nih Satu Dua Ini daun lamanya Nih Daun lamanya Juga banyak Yang sudah Ini runtuh Yang busuk Sekarang ada Daun-daun barunya Muncul Alhamdulillah Ini berhasil Steknya Nah ini Timun kita Yang Belum berbuah-buah juga Tapi daunnya Sepertinya subur Yang di polybag ini Nah Nih Jadi Lebih sering dipanen Bunganya saja ya Untuk salad Bunga jantannya ini Karena bisa dimakan juga Tapi Belum ada bunga betinanya Tapi sekarang Sudah Sudah beberapa Nah ini Ini bunga betinanya Yang bawa buah Semoga Berlanjut ya Jadi Buah timun Sehingga bisa sampai Kita panen Ini satu Lagi Itu dua Ini udah gak jadi Buah nih Runtuh soalnya Udah Terus gak gede-gede Oke Baru dua ya Kalau timun yang Ditumbuhkan Di dalam pot Di samping Kale curly Sepertinya Tidak jadi Buah nih Nih Karena ada Nah yang ini Tuh Dia gak membesar-besar Padahal bunganya Udah layu Sedangkan bunganya Udah layu Yang di luar juga Tuh Tuh Dia gak membesar-besar Bunganya udah layu Sepertinya Tidak berhasil Tidak berhasil menjadi buah Kemungkinan juga Karena banyak sekali Ini epitnya ya Nah ini cuman Satu-satunya Yang banyak epitnya nih Entahlah kenapa Tuh epitnya banyak Padahal dia subur Disini banyak sekali Ada mulsa Sampai organiknya Sampai organiknya Banyak Cacingnya Banyak Disini padahal Ya Ya gak apa-apa lah Tadi Dipanen Anak saya Sempat dicabut Jadi Yang selada keriting Yang sebelah sini Kosong Nah ini fungsinya Kita punya Kelebihan selada Di tempat lain Jadi kita bisa Menyulamnya Menyulam itu Alias Mengganti ya Tanaman yang sudah mati Dengan tanaman yang baru Yang seumuran Yuk kita ambil dulu Yang ini ya Oke ini hari ini Bunga telangnya Sudah 4 hari Belum ada bunga ya Nah Jadi bunga telang tuh Punya masa dorman juga Sebenarnya Jadi ada masa-masa Dimana dia Daunnya itu menguning Banyak ya Seperti Menguning gitu Terus Bunganya berhenti dulu Sebagian Mungkin dia menggugurkan Daun-daun Tuanya gitu ya Sepertinya Nah ini sekarang Udah lumayan bagus lagi nih Mungkin besok kita bisa Menikmati Bunganya Karena sepertinya saya Melihat udah ada lagi gitu Calon bunga Calon bunganya ya Nah Oke Nah ini sekarang Banyak sekali nih Kascing Yang bisa kita panen Dari pot Bunga telang ini ya Jadi keluar terus dia Ini sering dikasih Sampah organik Ini permukanya Sudah menurun Banget ya Nah nanti Sampah organik Kita kumpulkan Nanti kita buang Ke bunga telang ini ya Sampah organiknya Tadi udah dimasukin Ke komposter Halo teman-teman Momi Ike Hari ini Pagi yang cerah ini Kita mau panen kali dulu ya Tuh Kita ambil Daun yang paling Bawah Dan yang sudah besar Terus sekali ya Sampah organiknya Terus sekali ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton